hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Mimin Aoi setelah menyerang beberapa murid sekte abadi dan melarikan diri Oyang Su dan jiang pia pia tiba juga di sekte iblis namun dia tidak disambut oleh sekte iblis karena tetua sekte iblis beranggapan kalau jiang pihak pia adalah mata-mata dari CP abadi secara siu juwi hari ini datang dan mencari jiang pia pia bisa dipastikan kalau seti iblis akan berperang melawan sekte abadi Apakah layak mempertaruhkan semua orang di sekte iblis untuk seorang gadis dari sekte abadi woyang su pun berkata kalau jiang pia pia tidak perlu kawatir dan dia berjanji akan melindungi jiang pia 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 seumur hidupnya sejui hanyalah bawahan bagi soyang su jadi dia akan keluar untuk pertarung dan menunggu nya dengan tangannya sendiri siang pia pia sendiri secara tidak sadar berbegir kalau siu juwi dan soyang su sungguh-sungguh bertarung untuk dirinya tanpa sadar perasaan siu juwi atau oyang su yang sesungguhnya di luar siu juwi meminta oyang su untuk menyerahkan jiang pia pia namun karena pia pia sudah menjadi istri dari oyang su oyang su pun menyerah oi siu juwi sedikit apakah dia harus memanggil siu juwi dengan sebutan paman guru hal ini membuat siu juwi murka dan menebaskan pedangnya kepada oyang su tentu saja siu juwi bukanlah lawan dari oyang su dan oyang su bisa menebaskan pedangnya ke siu juwi dengan mudah siu juwi kalah karena dia mendapat hukuman yang tak tidak dapat dijelaskan dari surga terlaki kali dan sesaat saat sebelum si oyang su melancarkan serangan terakhir kepada siu juwi siu juwi muncul dan menghalau serangan dari oyang su siu juwi pun tak percaya kalau sekali lagi dia diselamatkan oleh siu juwi jang an-an jang an-an meminta siu juwi untuk perjirahatan sisanya biarlah dia yang menghadapi dengan angkuhnya oyang su berkata kalau gu atau persaannya yang dia berikan kepadanya adalah sesuatu yang dia pelajari jadi oyang su sudah menaganya dan penghinaan hari itu akan dia kembalikan hari ini meskipun begitu oyang su tak menyangka kalau gunya masih berefek pada tubuhnya an-an tahu kalau gunya mencari lebih lemah jadi dia memperbaikinya dan tentu saja ang-an mengingatkan oyang su siapa disini yang menjadi tuan selamat menikmati 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 selamat menikmati